Sebelum kita mulai videonya, saya ingatkan ke teman-teman supaya subscribe dan komen kunjungan balik aman bro Halo guys, bertemu lagi di channel Tirta Mancing Kali ini kita akan memberikan tips bagaimana sih cara mengganti air kolam ikan Terutama ikan nilani yang sangat susah sekali Oke, kenapa sih air kolam itu perlu diganti? Ya tentu saja sangat perlu sekali, karena di dalam kolam sendiri ikan itu kan mengeluarkan kotoran Yang tentunya kalau sudah menumpuk terlalu banyak, nanti jadinya kurang baik untuk kesehatan ikan itu sendiri Dan juga perkembangan atau pertumbuhan si ikan itu Nanti kalau terlalu banyak penyakitnya bisa jadi yang pertama susah besar Dan yang paling fatal itu bisa mati Oke, terus kalau ada pertanyaan Berapa lama sih? Atau waktunya berapa hari? Air kolam itu harus diganti Ya itu tergantung sendiri-sendiri ya Nggak harus 1 minggu, 2 minggu, ataupun 1 bulan Jadi mau 1 minggu atau 2 minggu Kalau dilihat tadi yang case yang pertama Air itu sudah mulai berbau Ya waktunya diganti Kalau misalkan 1 minggu air itu masih bersih dan ikannya masih sehat Masih seger makannya ya nggak usah diganti Nah ini yang paling penting Ciri-ciri air kolam itu harus segera diganti Yang pertama kita lihat keadaan kolam itu Keadaan ikan di dalam kolam itu Kalau dia sudah mulai naik Mencari udara seperti ngap lah kita Kalau manusia ngap kali ya Sudah mencari udara di atas, di permukaan Sudah mulai muncul itu ikannya di atas kolam Di atas permukaan air kolam Seperti mengambil udara begitu Nah itu yang pertama Terus yang kedua Kita lihat tuh Kejernihan air itu Sudah mulai keruh Atau masih bening Kalau misalkan kita bisa melihat ke dasar kolam Berarti itu masih bening Tapi kalau kita melihat ke dasar kolam saja sudah nggak bisa Berarti sudah kotor itu Banyak kotorannya di dalam kolam itu Terus yang ketiga Yang terpenting juga Ini menggunakan indera pensiuman Jadi kalau sudah air kolam itu sudah bau Berarti juga waktunya harus diganti Nah masuk ke poin yang paling utama Jadi bagaimana cara mengganti air kolam itu Nah jadi kalau teman-teman salah dalam penggantian Ini bisa saja menyebabkan kematian massal pada ikan tersebut Nah jadi saya pernah mengalami juga Ikan itu karena saya salah mengganti airnya Ikan itu mati Nah ini karena belajar dari pengalaman Akhirnya saya menemukan cara Supaya ikan itu nggak mati Pada saat dilakukan penggantian air di dalam kolam Yang pertama cara penggantian air kolam Kalau teman-teman punya dua kolam itu lebih mudah sekali Jadi teman-teman kuras sampai habis air kolam ikan tersebut Lalu ikan yang di dalam kolam itu dipindahkan ke kolam satunya Jadi enak itu nggak terlalu ribet Jadi kuras sampai bersih Benar-benar dibersihkan kolamnya Lalu ikannya dipindahkan ke kolam yang satunya Jadi kalau misalkan teman-teman punya dua Dua kolam itu lebih mudah Jadi kuras dulu Kuras habis Lalu ambilin pakai serok ya Pakai serok jangan pakai tangan Pakai serok ikannya dipindahkan ke kolam sebelahnya Atau kolam satunya Oke sekarang cara yang kedua Kalau teman-teman itu nggak punya dua kolam Mungkin cuma satu karena lahannya sempit Atau karena modalnya hanya cukupnya buat bikin satu kolam itu Nggak usah khawatir Masih ada caranya lagi Oke cara yang kedua Itu dengan mengganti air kolam Tapi bisa kita isi langsung Nah caranya bagaimana Kita kuras air kolam itu 30-50% Jangan dikurang semua Nanti bisa berbahaya Kalau dikurang semua Air yang berada di kolam tersebut Jadi jangan dihabiskan Nah kalau sudah dikurang sebanyak 30% Atau 50% Di kira-kira ya Ya setengah dari isi kolam lah Nah nanti Baru diisi dengan air yang baru Nah itu cara yang kedua Oke selanjutnya Menggunakan air apa sih yang bagus Untuk penggantian kolam ini Yang pertama tentunya air yang sudah kita endapkan beberapa hari Jadi misalkan kita ngambil dari air tanah Kita diamkan dulu sehari atau dua hari Itu paling bagus untuk penggantian air kolam Oke yang kedua Teman-teman bisa menggunakan air dari sumur bor langsung Nah kalau yang pertama tadi kan diendapkan dulu Dibiarkan dulu selama satu hari atau dua hari Tapi kalau teman-teman gak bisa melakukannya Teman-teman bisa menggunakan sumur air tanah secara langsung Walaupun ada efeknya Gantian menggunakan air tanah Ini kurang Sebetulnya kurang bagus Karena di dalam air yang dari tanah langsung Itu masih mengandung ya gas-gas Ya mungkin gas beracun lah Saya kurang paham mengenai itu Cuma itu sangat berbanyak sekali Bisa menyebabkan ikan itu bisa langsung mati Oke selanjutnya ada pertanyaan Bisa gak air kolam itu menggunakan air hujan Atau penggantian air kolam itu Menggunakan air hujan Jadi ketika pas hujan Teman-teman kurang sekolamnya itu Biar terus hujannya turun Jadi pengisian baknya itu Menggunakan air hujan Jawabannya tetap bisa Tapi risikonya pun ada Yang pertama Ya ikannya mudah sakit Atau banyak penyakitnya Atau kurang sehat Terus yang kedua juga nanti Kalau ikannya kurang sehat atau sakit Itu yang menyebabkan Pertumbuhan si ikan itu agak sangat sulit Jadi susah besarnya nanti Tapi nanti akan ada pembahasan Bagaimana cara mengatasi Atau mengakali lah Mengakali supaya air itu Tetap dalam kondisi baik Jadi oksigen di dalam air kolam itu Terbaik kita bahas di video berikutnya Oke sebelum penggantian Pertama-tama kita Kasih makan dulu ikannya Karena nanti kalau ikan Baru diganti airnya Biasanya dia stress Tidak mau makan Jadi kita kasih makan dulu Biar kejang dia Nanti kalau misalkan dia stress Tidak mau makan Ya mungkin satu hari Jadi masih Tidak terlalu kelaparan Yang masalahkan ikannya mati Oke kita ganti airnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke kira-kira segini sudah cukup Langsung kita tutup Ini yang keluar Nanti kita langsung Isi dengan yang baru Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nah setelah penggantian Jangan langsung dikasih makan Jadi tunggu dulu satu malam Terus keesokan harinya Baru dikasih makan kembali Dijamin tuh Ikan-ikannya mulai seger lagi Untuk makan Oke begitu saja Tip secara mengganti Ayu kolam Versi Tirtamancing Jadi kalau misalkan ada perbedaan Ya Monggo silahkan share imun Nanti saya akan belajar begitu Jangan lupa Tinggalkan jejaknya Like-nya Subscribe-nya Aman